Kuiper Dian, aku lagi kangen banget sama jaman sekolah nih. Serius, masa-masa sekolah itu emang paling nyenengin deh. Nah, aku mau cerita dikit nih tentang pelajaran di sekolah dulu. Jadi ya, waktu pertama kali mengenal kimia, aku sama temen-temenku langsung kepikiran. Hmm, kira-kira apa ya yang mau dipelajarin di kimia? Itungan kayak di matematika dan fisika? Atau hafalan kayak biologi? Nah, dulu yang kebayang sama aku, kimia ini pasti cuma belajar tentang atom-atom. Atau nyampurin-nyampurin larutan pakai tabung-tabung. Pokoknya segala hal yang ngebosenin deh di laboratorium. Kamu juga kepikiran kayak gitu nggak, Kuiper Dian? Tapi ternyata dugaanku salah banget loh. Kimia ada pelajaran yang seru banget. Banyak banget manfaatnya dan aplikasi nyatanya di sekitar kita. Jadi, sebenarnya ilmu kimia itu belajar tentang apa sih? Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang materi yang ada di bumi. Materinya bisa apa aja? Mulai dari yang organik seperti kayu dan batu barah, sampai materi anorganik seperti logam-logam. Nah, dari materi-materi ini nantinya kita akan belajar tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi. Sekaligus energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Nah, cakupan ilmu kimia emang nggak jauh-jauh dari materi dan perubahan energi, Kuiper Dian. Tapi sebenarnya, pembahasan materi dan perubahan energi di kimia itu luas banget. Tenang, tenang, tenang. Tarik napas dulu. Relax, Kuiper Dian. Kimia nggak sesesah itu kok. Untuk ngebuktiin kalau kimia itu gampang, aku mau kasih tiga contoh ilmu kimia dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh yang pertama adalah ketika kita bernapas. Udara yang kita hirup yaitu gas oksigen atau O2 dan kita hembuskan yaitu gas karbon dioksida atau CO2 adalah materi kimia loh, Kuiper Dian. Pada saat kita menghirup dan menghembuskan napas, terjadi perubahan energi di dalamnya. Kalau kamu nggak percaya, coba deh. Letakkan tangan kamu di depan hidung atau mulut. Ada angin yang keluar dan sedikit hangat. Nah, angin yang kamu rasakan adalah materi kimia dan suhu hangat yang kamu rasakan merupakan bagian dari perubahan energi. Inilah alasannya kita sering lihat orang mengembuskan napas dari mulutnya menuju tangan saat kedinginan. Nah, contoh yang kedua nih adalah ketika kita sedang makan. Kuiper Dian, suka makan bakso nggak? Dua, aku ngebayanginnya aja udah ngiler. Enak banget ya. Apalagi kalau pakai sambal. Udah paling juara deh. Nah, ketika kamu makan bakso yang pedas, lidah kamu terasa kayak kebakar kan? Terus, keringat kamu akan mulai bercucuran sampai kepala jadi gatel. Ini juga ada hubungannya dengan kimia loh. Sensasi atau rasa pedas yang kamu rasakan di lidah disebabkan karena ada materi kimia yang menyebabkan lidah kamu teriritasi. Makanya seolah-olah lidah terasa terbakar ketika makan makanan yang pedas. Sedangkan keringat yang keluar setelah makan makanan pedas merupakan hasil dari reaksi kimia di dalam tubuh kita. Nah, contoh yang ketiga nih adalah ketika kita berolahraga. Setelah tubuh kita capek, pasti keringetan kan? Nah, kalau Kuiper Dian pengen iseng dikit, coba deh kamu cium ketia kamu. Pasti, ini agak mengganggu ya. Lagi-lagi ini ada hubungannya dengan ilmu kimia, Kuiper Dian. Bau keringat merupakan bentuk perubahan materi yang terjadi di dalam tubuh akibat energi yang dipakai saat berolahraga. Gimana? Ternyata ilmu kimia sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari kan? Nah, dalam pembelajaran kimia nantinya, kita akan dikenalkan dengan unsur, molekul, dan senyawa kimia. Manfaat sekaligus bahaya dari senyawa-senyawa kimia. Metode ilmiah untuk melakukan eksperimen dan teknik-teknik keselamatan kerja di laboratorium, peralatan kimia di laboratorium, dan simbol-simbol bahan kimia. Dijamin seru banget deh semuanya. Mungkin Kuiper Dian penasaran, kenapa sih itu semua perlu dipelajari? Apa fayadanya? Ada banyak banget loh. Kimia adalah ilmu yang berperan sangat penting untuk bidang-bidang lain. Seperti bidang kedokteran, farmasi, hukum, pertanian, dan masih banyak lagi deh pokoknya. Kalau ilmu kimia nggak dipelajari, dijamin deh para dokter, petani, bahkan pengacara bakal kesulitan. Nah, makin penasaran kan tentang ilmu kimia? Tonton video lainnya ya! Terima kasih. Terima kasih.